Mereka wabal khusus para sahabat mendapatkan maqom, rutbah, mangkobah, azimah yang tinggi sebagai sahabat nabi. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Sama-sama beriman. Mungkin bisa jadi ilmunya jauh lebih banyak. Karena fisa diril islam, awal mula islam datang, itu mereka para sahabat tidak seperti para ulama daripada golongan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang kemudian mengambil, beristimbat daripada Al-Quran dan hadith, kemudian keluar banyak ilmu. Mulai nahwu, kemudian fikih, kemudian balagoh, dan seterusnya, dan seterusnya banyak. Kalau di zaman nabi, ya mungkin Al-Quran hadith, Al-Quran hadith. Tapi yang membedakan kedudukan mereka dengan kita, tidak ada lain. Kecuali mereka itu hidup di zaman nabi, karena mereka beriman dengan nabi dan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Hidup di zaman nabi, tapi tidak beriman dengan nabi. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Fal'iyadzubillah, malah justru jadi orang yang paling sengsara hidupnya. Hidup bersama nabi, di zaman nabi, tapi malah justru jadi musuhnya nabi. Fal'iyadzubillah. Tapi kebalikannya, para sahabat ini, Mereka itu umat yang sudah berlalu. Yang mana mereka, Di antara kalam ulama, beristimbat daripada Al-Quran, Kalau kita mendengar ada perang Sifin, perang Jamal, Persatruan-persatruan antara sahabat dengan sahabat, Itu kita mana tadakhul. Tidak boleh kita ini ikut campur. Bahas. Bagaimana ini, Bip? Antara Sayyidina Ali Karamallajah dan juga Sayyidina Aisyah radiyallahu anha. Waktu perang, bagaimana itu? Fitnahnya, bagaimana? Wah, ada orang disibukkan, difitnah, Dengan hal yang seperti itu, yang seperti demikian itu. Akhirnya dia, ini kurang ajar, ini sahabat ini, ini, Golil Adab ini, 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 begini, begitu. Berkomentar dia. Contoh, kalau mau kita kiaskan, kita misalkan, Koyok santri ngomongi habaib. Ada dua habaib, Sama-sama orang alim, Dia mempunyai hubungan sendiri, Dan mempunyai, mungkin, permasalahan manusiawi. Terus, ada santri mau ikut-ikutan. Ini santri maya arif gadruh. Ini santri, tidak mengerti kalau dirinya santri. Tidak boleh ikut-ikut. Kita harus takzim kepada semua. Menghargai dan menghormati semua. Tidak boleh ikut campur. Ada sahabat itu juga, satu dengan yang lain, Seperti contoh, Sayyidina Uthman, Dengan salah satu sahabatnya, Dijiliwetkan. Itu, tidak menyapa. Ada urusan-urusan, Yang mungkin sifatnya itu manusiawi. Bahkan bisa jadi, Faktor utamanya, Karena berebut, Barokah dari Nabi Muhammad, Sampai di antara mereka, Tidak menyapa. Kita tidak boleh, Komentar, Itu bukan ranah kita. Bukan hak kita. Bukan pekerjaan kita. Bukan kewajiban kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, Kenapa kamu tidak, Berkomentar tentang ini, Berkomentar tentang itu. Tidak. Itu sudah umat yang berlalu, Dan mereka mempunyai, Kekhususiahan sendiri, Di sisi Allah SWT. Terlebih, Al-Muhajirin wal-ansur, Radiyallahu anhum, Waradu'an. Muhajirin wal-ansur ini, Setelah perang badar khususnya, Itu mendapatkan, Kedudukan yang tinggi, Diridah oleh Allah, Dan Allah ridah kepada mereka. Mereka pun ridah kepada Allah. Sekiranya mereka bermaksiat, Setelah perang badar, Kata para ulama, Sekiranya bermaksiat, Mereka tetap, Masuk surga, Tanpa hisab. Daripada keistimewaan, Yang dimiliki oleh mereka, Ashabul badar. Tapi tidak ada yang berpikiran, Terus seperti kita, Kita sudah mendapatkan, Jaminan khusus, Jadi binatang, Melampiaskan nafsu, Syahwat, Maksiat, Melakukan hal-hal yang haram, Tidak ada, Terlintas dikit pun. Kenapa? Karena mereka sudah beriman, Dan cinta kepada Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi, Janjasa para sahabat, Tidak bisa diungguli oleh siapapun, Daripada generasi setelahnya. Karena, Sebesar apapun, Amal kita, Yang kita lakukan, Sahabat, Tetap akan senantiasa, Selalu lebih tinggi, Terajatnya. Selalu lebih tinggi, Pahalanya. Karena, Lawulahumu, Bukan karena mereka, Kita ini, Tidak akan kenal Islam. Yang memperjuangkan, Yang meneruskan, Ajaran Nabi Muhammad, Setelah Nabi Muhammad meninggal, Itu adalah para sahabat, Dan keluarganya Rasulullah, Sallallahu alaihi, Wassalamualaikum. Sallallahu alaihi,